selama ada disini sudah bisa bikin apa saja 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama aku Mimin Rukmini jangan diganggu adai mas susah payah mau ngomong nama aku Mimin orangnya orang sekabumi disini udah lama udah 12 tahun belum pernah pulang-pulang ke Indonesia gak pulang-pergi 2 tahun sekali gak perlu pulang karena pertama kerja di Taif itu dapat 10 tahun udah 10 tahun gak bisa keluar gak bisa kemana-mana terus 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 itu udah 10 tahun kamu pulang ke Indonesia katanya jangan pulang mama gak punya pembantu gak punya duit buat ngambil pembantu lain lagi itu karena Indonesia ditutup gak ada pembantu orang Indonesia mama harus ngambil di Filipin katanya 30 uangnya udah aja kamu jangan pulang mama mau pulang orang-orang atau anak kan udah kangen jangan jangan dulu kita tanya kalau udah gitu ya udah 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 betah di mama dimana tuh mah itu kamu juga mau kepala ya kalau mau kepala insya'allah mau terus mau kepalanya terus kepalanya mau kepala kok mau kepala kok ini gak kepala kalau maksudnya kalau udah lebih dibikinkan di goma iya iya goma tapi iya iya Gago juga harus ada terus mau kepala di sana 5-6 tahun di taib 10 tahun di hawiah di hawiah 6 tahun jadi 16 tahun di taib 10 tahun di hawiah hawiah taib sama saya bukan aku gak beda itu masa Sarasip oh Sarasip aku yang berhak di hawiah ini mana hawiahnya ini Assalamualaikum belum ada resip-seripnya mana ceritanya mana ceritanya astagfirullah Maksudnya ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan. Apa yang menyenangkannya? Waktu ke sini, anak yang paling kecil 3 tahun, sekarang alhamdulillah udah 18 tahun bagi satu. Terus anak saya 5, terus yang 4 udah keluarga semuanya. Ya alhamdulillah udah punya cucu 8, apa ini lah. Masya Allah, teman-teman. Terus anak yang 1, 3, 1 itu belum nikah. Belum nikah? Perempuan. Masya Allah, teman-teman. Jomblo, jomblo. Jomblo. Kalau belum menekan, jomblo itu masih 18 tahun. Tapi awas, aku juga nanti kayak orang manji. Apa lagi? Apa lagi? Suaminya gimana? Mau pulang, sekarang kan 5 tahun ya. Kalau udah 5 tahun mau pulang, gak dikasih. Katanya ditaikan lagi gaji. Terus ditaikan lagi, ditaikan lagi. Sekarang jadi turun lagi. Pertama? Sekarang jadi 2 ribu. Awalnya berapa? Ah, dari 3 ribu turun di 2 ribu. Kok bisa? Ya karena begini. Kamu cuma punya igoma, maka misalnya itu sedih saja. Masa cuma mau kerja. Iya. 3 ribu. Kata aku begini, siapa yang naikin gaji? Bukan aku. Kamu yang mau gaji karena aku jangan pulang ke Indonesia. Terus tanya, kalau ditanyanya jawab. Saya belum menemukan inti dari cerita ibu ini. Ya intinya ibu ini sekarang mau bercerita. Intinya senang punya anak, udah umur 18 tahun. Jomlo. Gali umur 3 tahun, sekarang belum. Kalau umurnya 18 tahun, bukan jomlo. Belum laku. Gak belas ayam. 18 tahun itu masih sekolah, masih belum lupa apa-apa. Jadi belum lupa, lupa cairah. Ah, dapat anak. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Ya, laki-laki sih banyak yang mau. Cuman dia enggak mau. Masya Allah. Oke, ibu. Ibu kan selama 16 tahun. Itu kenapa enggak mau pulang sama sekali? Suami, suami. Jalan pulang nanti. Cuman belum waktunya, belum ada. Masih ada. Selama ada di sini, sudah bisa bikin apa saja. Wah, di sini mah cuma idam. Selama ibu kerja 16 tahun, sudah bisa bikin apa? Kemudian, kita bisa bikin apa? Hahahaha. Apa ini juga bu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu, sudah bisa bikin apa? Pegang, pegang, nih. Sudah ada kemampang itu di Indonesia. Harus kena itu yang mungkin ya. di Indonesia mau punya rumah tarik nafas dulu bu tarik nafas dulu bu lucu bahagia tuh orang-orang rumah kebon sama isinya enak sudah besar semua terus kok bisa sampai bertahan 16 tahun majikannya baik apa ini kalau boleh diberikan ini orang tuanya kebetulan ini jemaah saya masya Allah jadi temin ini kami dan mas Azam dia itu pernah bercerita 5 tahun dia itu sebenarnya ingin pulang di Indonesia tapi tidak diizinkan oleh majikannya katanya kalau gak pulang mau dinaikkan gaji tapi ternyata justru dikurangi menjadi seribu jadi sebenarnya dia itu ingin ngobrol sama mas Azam dan mas Iday cuma kelamaan gak ada titik komanya solusinya gimana katanya saya pengen pulang tadi pengen pulang tapi gak ada pertanyaan kan tadi udah dikasih tahu tanya lagi tanya lagi saya jawab tapi insya Allah satu tahun lagi masih mau cari suami pulang sama Iday mau pulang sama Iday kenapa kenapa gak mau nanti nanti sama saya Indonesia jadi gak mau pulang nanti satu tahun lagi insya Allah insya Allah tapi kalau dina nya udah bisa bikin apa itu lebih mantap gitu maksudnya harga 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 ini harapan dari pahlawan devisa gak apa-apa jadi kalau mbak Aga begini nanti itu apa kepadam menuti marah-marah apa gini gitu insya Allah oke ya kita gak tahu sih dia bertanya bertanya-tanya abah tadi kan pengen pulang udah itu aja maksudnya ada ada kesulit ada kesulit cuman berita mau pulang insya Allah satu tahun lagi nanti udah 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 pemilihan siapa yang menang oh siapa yang menang sama kita mau pulang jadi pertanyaan apakah gak bisa pulang terus ada kesulitan kalau pulang sih bisa cuman nunggu pak Ani sih di presiden kalau yang lain-lain lagi mungkin udah pulang oke 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 terima kasih jadi intinya terima kasih amin amin mohon maaf yang bukan penduduk yang lain iya mohon maaf semuanya kalau semuanya 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 itu subal BBM semuanya gitu mana masa depan gitu oh ini nomor 2 sama 1 hey kalau pak ini nggak jadi pulang apa gimana pulang insya Allah pulang meskipun nomor 2 insya Allah matri lagi kalau nomor 2 pulang nomor 2 ya tergantung sih kalau kalau nggak diturun-turunkan semuanya mangkir mungkin nambah lagi saya juga kan intinya kata mau pulang kan biasanya yang bertanya ke saya saya mau pulang tapi saya udah di balak buruk atau saya memang permasalahan di goma ini bikin liar ibu mau pulang ibu kan masih resmi masalahnya nggak mau pulang cuma nanti satu tahun lagi dia mau pulang tapi nggak mau pulang satu tahun lagi mau pulang saya baru ketemu semua orang berbicara seperti ibu masalah jangan ada apa-apa buat masalah jangan ada apa-apa gimana jangan ada dusta diantara kita di sini ada pendukungnya Pak Prabowo ada ada pendukungnya Pak Ganjar ada pendukungnya Pak Anies mana Pak Anies mana Pak Aniesnya nggak ada berhenti jemani belum belum bingung sih nggak tahu yaudah yaudah dia curhat nggak tahu titinya bermas punya masalah apa orang diantara 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 diantara